Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di api channel kali ini kita akan membuat video tutorial yang sangat mudah dan sangat keren yaitu cara membuat live streaming di video YouTube channel kalian sebanyak-banyaknya di waktu yang sama temen-temen jadi bukan cuma satu saja seperti live streaming biasa kayak youtuber gaming atau itu berapa gitu jadi kita akan bisa live streaming seumpama contohnya tiga video dalam waktu yang sama kebarengan gitu temen-temen Nah jadi saya tadi sudah recording lebih lupa kalau audio mati jadi saya akan mengulang video ini jadi yang kalian butuhkan yaitu cuma software satu ini dengan kesayangan kalian yaitu adalah UPS studio itu adalah software yang sangat gampang dan murah tidak bayar jadi langsung saja kita mulai video tutorial kali ini temen-temen Nah temen-temen jadi kalian pertama-tama kalian harus membuat video live streaming jadwalnya dulu jadwalnya dulu di YouTube channel kalian jadi kalian masuk dulu saja di YouTube studio kalian bisa Klik di sini biasanya kalau di YouTube itu nanti akan muncul di sini YouTube studio temen kayak kayak gini di pojok kanan atas nah jadi kita akan langsung semulai video tutorialnya jadi yang kalian butuhkan di sini di YouTube studio yaitu akan membuat jadwal live streaming teman di kalian klik saja di sini pojok kanan atas di sini ada tulisan buat kalian klik tulisan buat dan pilih live streaming nah di sini kita akan membuat jadwal di sini kalian kalau pertama kali ngeklik live streaming kalian akan masuk di sini nanti streaming bukan di sini jadi kalian klik di sini web pojok kiri karena pojok kiri atas kita klik di sini kelola di sini paling bawah nah kalian klik saja di pojok kanan atas di sini biru-biru tulisan jadwal kan streaming kalian klik saja di sini jadi sebelumnya kali ini saya akan memberikan contoh di sini sebanyak live tiga video teman-teman lebih kita akan membuat jadwal channel sebanyak tiga video live streaming jadi kita akan mulai disini kita isi seperti biasa kalau kita live streaming contohnya saya disini akan mengisi live satu karena kita akan membuat live sebanyak tiga kali tahu isi biasa untuk buat publik saja karena kita akan melihat di halaman channel kita apakah benar-benar muncul atau cuma di YouTube studio aja munculnya nah setelah itu kita akan sudah membuat jadwal satu ini live satu kita akan mengganti fungsi streamingnya disini ini fungsinya untuk mengisi untuk menyambungkan di YouTube studio dengan OBS kita jadi kalian klik disini kalau biasa live streaming cuma satu kalian cuma default stream key disini karena dia akan sama streaming key-nya atau kunci streaming jadi kita akan membuat beda jadi kita akan membuat kelola kunci atau buat kunci baru kita akan klik disini membuat kunci streaming baru kita isi terserah kalian untuk membutuhkan 261 kita klik saja kita ganti di sini kita akan membuat jadwal streaming yang baru saja kita akan balik lagi aja dulu nah kita akan untuk mengganti lagi disini buat bluji stream yang baru kita akan balik lagi di sini buat luji stream baru dan nanti live lab 2 kita akan balik lagi di sini buat nanti stream baru dan nanti live 2 kita bisa lihat kan tadi beda kunci live-nya Nah kita klik lagi kita buat lagi sini Oke kita lanjut lagi kita klik Nah seperti itu menurut ini sangat gampang sekali untuk untuk membuat live streaming ini cuma kalian lebih ya menyangka kalau OBS ini bisa buat untuk double streaming YouTube tentang kalian bisa buat seperti ini dan ini sangat mudah kita cek lagi dan ini lebih berbeda lagi kalian bisa catap aja di sini di nopet biar nggak usik-usik saling yang kita saling kunci streamingnya untuk UPS nanti kita balik kita klik Rola kita klik F2 kita saling kunci streamingnya yang live 1 kita saling juga kunci streamingnya yang live 1 kita saling saja satu nah ini kan sudah jadi nah oke teman-teman jadi kita akan langsung saja mau live streamingnya tentu kita akan buat tiga video live streaming nah pertama-tama kita akan membuka OBS dulu jadi karena ini sudah dibuka jadi kita akan menyetting scan 2 streaming OBS ini yang untuk live 1 jadi kita akan buat seperti biasa kalian ingin mengisi apa gitu jadi ini buat teman-teman kalian bisa ya jadi kalian bisa di sini ini tutor 1 jadi ini untuk live yang video 1 nah setelah itu kalian di sini klik saja kita besarkan kita klik saja disini klik setting kalian klik disini kalian disini kalau bisa buat live streaming encoder nya kita pakai software x264 dan bukan hardware atau buat EGA karena kita bisa dilimit dilimit live streamingnya kalau pakai EGA itu maksimal cuma 2 nah kalau pakai software ini ya cuma memakai prosesor kita jadi kita bisa buat live streaming yang banyak-banyaknya di software x264 ini ketika kali ini saya pakai 24 saja tapi kalian kalau CPU nya kurang kuat jadi mungkin cuma bisa sedikit saja streamingnya akan sampai 10 lebih yang ngapain juga 10 lebih nah setelah itu klik disini klik stream kita ganti disini yang mana sih yang ini kita klik 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 anyway Nah jadi kita akan muncul dua loko bisa gitu mungkin kalian terhadap dan ternyata bisa jadi kalian klik disini kita ganti gambarnya biar bisa lihat perbedaannya gitu loh nah sudah ya jadi jadi kita salin saja live key-nya keyster lagi kita salin kita ganti stream tadi terpastor ke aplikasi yang kedua sudah jadi kita klik lagi untuk video OBS nya yang ketiga kalau misalnya ini kami kita salin dulu disini kita copy kita ganti tadi video untuk perbedaan live-nya berketahuan dan lihat agak-agak kita salin lagi benda diselin Nah kita sudah jadi temen jadi kita akan melakukan live streamingnya kita akan mempandungkan biar kayak kalian bisa lihat jadi kalian klik saja disini karena sudah live streaming key-nya sudah kalian masukkan yang sama jadi kalian bisa klik saja disini start streaming kita klik sampai tulisan hijau itu udah masuk Nah kita lanjut lagi yang kedua kita klik juga disini start streaming sudah muncul kita klik lagi disini start streaming nah sudah ya muncul semua jadi kalian klik saja tadi YouTube studionya karena kita sudah melihat tadi sudah membuat jadwal mendatang kita refresh aja biar kelihatan teman-teman bisa lihat gitu nah ini kan masih mendatang ya itu mbak langsung otomatis menyala dan jadi kalian bisa klik disini untuk live kontrolnya ruangnya rumnya kita bisa klik saja disini kita akan sudah membuatnya dan sudah mengklik live-nya teman-teman yang tadi jadi kita tinggal menunggu saja disini karena kita harus menunggu berapa menit untuk software streamingnya OBS studio ini untuk menyambung tersambung dengan YouTube studio jadi kita tunggu saja nah setelah itu kalian kan sudah melihat disini di kalian bisa lihat ini sudah masuk layarnya yang direkam di OBS studio ini fitur satu ini nah ini klik saja di pojok kanan atas kalian bisa klik disini live streaming atau biasanya mulai streaming kita klik nah ini baru-baru kita bisa kita bisa melihat melihat lihat lihat saja kita lihat saja bukan live streaming jadi kalian klik saja dulu untuk kirunya tadi atau live streaming tadi nah ini kan sudah untuk live satu kita sudah melihat live streaming satu sudah memulai live-nya biasanya biasanya kalau sudah disini kita akan melihat merah atau tulisan live itu nah ini kan sudah kan jadi kita lanjut ke video 2 live 2 kita tunggu kita lihat disini oh ternyata sinyalnya tidak kuat kita akan melakukan settingan yang lebih rendah dulu teman-teman nah kalian bisa lihat disini ternyata sudah bisa untuk live streaming ya channel ini tulisan error pun tetap bisa untuk live streaming jadi kalian bisa selesai streaming untuk live 2 jadi kita menunggu anda sedang live CD ini sudah mengulai nya jadi kita tinggalkan dan kita lanjut ke video live yang kedua kita lihat dihati-hati kondor live ya dan kita mulai lagi ya ini kan error internetnya kayak oke enak teman-teman jadi sudah mulai lagi karena internet gantut jadi kita klik saja disini live stream jadi live ketika sudah selesai sudah memulai jadi kalian bisa cek kita coba cek ya teman-teman untuk videonya di channel kita kita klik channel anda di live dalamannya apakah dia akan muncul nah jadi sudah muncul ya teman-teman kita bisa lihat disini sudah muncul sama wah live 1, live 2, live 3 jadi langsung bersamaan kita bisa cek-cek gitu nah ini sudah masuk live 2 sudah masuk dan live 3 sudah masuk jadi seperti itu saja jadi kalian kalau ingin mematikan live streamingnya kalian jangan matikan disini saja nah kalian kalau ingin mengakhiri live streaming kalian klik semua disini kita akan kita akan stop streaming ya teman-teman stop streaming ini stop streaming ini stop streaming nah sudah ya ini tunggu jadi kalian bisa klik disini akhiri streaming nah kita klik saja kita tutup kita ganti lagi yang kedua karena ini nggak bisa kayaknya nggak bisa otomatis mati kita akhiri streaming nggak kayak yang ruang kontrol biasa dia nggak langsung mati kita akan mematikan manual disini ini tombol merah haki streaming haki oke tutup jadi meskipun OPS nya kalian nantikan live ini akan terus lanjut tapi tetap muter-muter itu dan videonya jadi di halaman channel anda tetap muncul tapi nah kayak gini tetap tulisan live tapi di pasti klik dia muter-muter 2 nah jadi seperti itu video kali ini sangat simple dan sangat mudah jadi kalian yang terbantu atau bingung kalian bisa komen dan subscribe video dan channel saya ya teman-teman di api daily dan juga di api di channel dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati